Pemusat sebelum merebaknya kontroversi terkait video pendek dari Kepolisian Republik Indonesia, ternyata Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga melakukan hal serupa dengan Kepolisian Republik Indonesia. Yang ini dengan menerbitkan video pendek terkait ucapan Selamat Lebaran atau Idol Fitri yang disampaikan oleh sejumlah anak muda dari berbagai agama, sayangnya dalam video pesan Lebaran Indonesia yang menyampaikan pesan damai tersebut, justru memberikan kesan bahwa Islam sebagai agama yang selalu membawa misi radikal dan kekerasan. Assalamualaikum, Shalom, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sikap kontraproduktif atas ikhtiar peneguhan dan penghormatan atas Islam sebagai agama mayoritas di tanah air yang menjunjung kebinekaan dan keberagaman, tampaknya kembali dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Hal tersebut terlihat dari kontroversi yang ditimbulkannya. Usai merilis video pendek terkait ucapan Selamat Lebaran yang disampaikan sejumlah pemuda lintas agama. Dalam video tersebut terkesan BNPT membangun stigma negatif terhadap Islam, yang seolah-olah membawa misi radikal dan kekerasan. Video tersebut sontak menuai kecaman publik, salah satunya di media sosial, yang mendesak BNPT untuk segera menghapus video tersebut. Desakan tersebut juga disampaikan pemuda Muhammadiyah, yakni melalui akun ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, Daniel Anzar Simanjuntak. Ia menilai video tersebut mencerminkan lembaga BNPT miskin visi sekedar berorientasi pada proyek dan justru memproduksi stigma negatif kepada Islam dan seolah menuduh idul fitri radikal. Dan berikut cuplikan ucapan Selamat Lebaran dari BNPT yang menuai kontroversi di masyarakat. Assalamualaikum, Shalom, Salam Sejahtera, Om Swasyastu, Namo Buddhaya, Witek Tontien, Hari Raya Idul Fitri telah tiba. Sebuah hari kemenangan untuk bangsa Indonesia. Menang melawan kebencian, perpecahan, kekerasan, dan intoleransi. Terus menang juga menjaga kebenekaan, waktu yang tepat, untuk saling memaafkan sebagai bagian dari deradikalisasi diri. Nina Laidin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat beri raya di Indus Fitri.